Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel youtube saya yaitu Simple Rudy TV Seperti biasa saya akan mengajak sahabat semua untuk memasak Masakan hari ini sedikit unik ya kita memasaknya Memasak bala-bala dengan cetakan dari botol Karena ini cetakannya sederhana dimanapun bisa sahabat dapatkan ya Yang penting hasil jadinya nanti cantik sekali Kali ini saya akan membuat yaitu bala-bala praktis Kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Mari kita memasak Saya panaskan minyaknya terlebih dahulu ya Sebanyak 1 liter Oke cukup Kita nyalakan apinya kecil aja Ini akan kita campur semua bahan keringnya dulu ya 300 gram tepung terigu 50 gram tepung tapioca Kemudian 1,5 sendok teh garam Kemudian kita masukkan lagi gula pasir 1 sendok teh Nah kemudian desaku ketumbar bubuk ya Kita masukkan setengah sendok teh desaku ketumbar bubuk ya Kemudian kita masukkan ladaku merica bubuk 1 sendok teh Ini bahan keringnya kita aduk dulu ya Tepung sagu dan tepung terigunya biar juga tercampur rata dulu Kita masukkan bumbunya dulu ya Di sini ada bawang putih Kemudian 1 butir telur Kemudian kita masukkan air 150 ml Kita campurkan dulu dengan telurnya Dia biar agak sedikit padat ya adonannya Supaya nanti jatohnya bisa bulat ya Oke ini Bawang merah Cabai Kemudian kacang panjang Semua bisa masuk ya Nanti kalau dia kena garam yang ada di sini Dia akan sedikit mencair Wortel Terus kemudian kol ya Ini kita aduk rata Sampai dia sedikit cair ya Sayurannya sudah kena garam Jadi sedikit mulai mencair ya Seperti ini Ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam botol Oke Ini kita masukkan Kedalam botol seperti ini Botolnya Posisinya tertutup ya Nah Botol cetakannya Kita bisa buat sendiri di rumah Dari bekas botol air mineral ya Ini sudah siap Kita cek panas dari minyaknya Kita besarkan sedikit Oke Ini langsung kita buka tutupnya Kita posisinya Seperti ini Tapi agak sedikit dekat ya Baru begitu keluar Kita potong Balat-balatnya memang kecil Kurang lebih 2 cm Keluarnya sudah kita potong ya Sekarang kita goreng Sampai warna yang kita inginkan ya Tuh Jadi bulat-bulat ya Sedikit lagi Supaya harum ya Aromanya Nah ini sudah terapung ya Kalau sudah terapung ini menandakan Tengahnya sudah mulai matang ya Nah ini warnanya sudah cukup ya Sudah bagus Sudah ada beruntusan seperti ini Itu yang warna coklatnya paling tua itu adalah bawang goreng ya Ini digigitnya agak sedikit ulet ya Seperti kenyal gitu Karena tadi ada tapioca nya Itu justru sensasi bala-balanya seperti itu ya Oke ini sudah siap untuk kita hidangkan Dia agak mekar sedikit ya Mekarnya itu karena adonannya kita aduk sampai kalis ya Oke ini sedikit lagi Cabenya juga sudah siap untuk diletakkan Nah sahabat resep kita sudah selesai Yaitu bala-bala praktis Mudah membuatnya Kualitas rasanya sangat baik Resep ini bisa dimakan sore-sore hari bersama keluarga Pasti nikmat sekali Simple Rudy Masak apapun jadi gampang Sub indo by broth3rmax